Selamat siang adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Pak Gilang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktikumkan pertemuan ke-9. Untuk tema praktikumnya adalah studi penentuan koefisien partisi sediaan farmasi. Untuk kompetensi dasar, yang kalian sampai nanti adalah Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menentukan nilai koefisien partisi suatu bahan obat buji. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa mengaruh koefisien partisi suatu bahan obat terhadap pengempuan penetrasinya. Penetrasi di sini adalah gambaran secara yang di-draw. Nanti diharapkan pada saat obat itu digunakan pada kulit atau dikenak di dalam usus itu gampang. Tujuan praktikum pada kali ini adalah, setelah mengikuti praktikum ini, kalian atau mahasiswa diharapkan mampu untuk Yang pertama, menentukan nilai koefisien partisi dari suatu zat buji. Yang kedua, menganalisis pengaruh koefisien partisi terhadap kemampuan penetrasi zat buji. Nah, untuk koefisien partisi sendiri, itu adalah yang pertama, kelarutan. Yang kedua adalah pelepasan molekul obat dari kristal solut atau kristal obat yang melalut. Yang ketiga, membentuknya celah atau rongga pada solutnya. Dan yang ketiga adalah perempatan molekul solut dalam rongga solutnya. Faktor-faktor yang berpengaruh pada pelarutan solut dalam pelarut. Yang pertama adalah interaksi antara solut dan pelarut, meliputi pelarutnya, polar atau nonpolar. Yang kedua, pengaruh subuh. Yang ketujuh adalah pengaruh PH. Nah, yang terbisa adalah yang terhukum di sini adalah koefisien partisi. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada terhukum pada hari ini, yaitu yang pertama adalah serbuk atau zat obatnya adalah ibupropen. Kita gunakan ibupropen untuk menganalisis koefisien partisi. Nah, nanti setelah itu kita menggunakan klorofol. Menggunakan klorofol, yang kita gunakan untuk menguji koefisien partisi dengan kelarutannya di dalam lemak. Klorofol ini untuk gambaran terasa obat di dalam lemak. Yang ketiga adalah FSL. FSL ini untuk indikator. Kita gunakan untuk pewarna atau mengidentifikasi secara kualitatif obat tersebut sudah pelarut di dalam senyawa atau pelarut yang kita gunakan. Wadapun pelarut yang kita gunakan tadi, yang saya sebutkan adalah klorofol dan nanti akan ditambah dengan aquades. Kalau di dalam penelitian, itu klorofolnya adalah pro-analytik. Jadi kalau untuk praktikum biasa, klorofolnya tidak usah yang kloranalytik. Selain itu, kita memiliki Erlenmeyer. Erlenmeyer, gelas ukur 100 dan 25. Labu ukur 100 dan 25. BG, bekert gelas 250 dan 100. Corong pisah. Nah, corong pisah ini nanti kita akan gunakan untuk tahapan pada saat untuk analisis koefisien partisi sampai dia terjadi pemisahan. Nah, nanti obat atau senyawa nanti kita larutkan di sini, kita masukkan, nanti kita kocok. Nah, nanti kita ambil senyawa obat tersebut, kan nanti terpisah dua larutan. Nanti yang satu larutan bawah kita ambil, nanti yang atas kita ambil. Ini nanti kita lakukan replikasi sebanyak tiga kali. Jadi nanti kita masing-masing menimbang bahan, ibuprofennya adalah tiga kali, dengan penimbangan sebanyak 500, kurang lebih 515,7 mg atau dibelatkan 520, kurang lebih dengan timbangan analitik. Nah, itu nanti sebanyak tiga kali penimbangan, nanti kita larutkan masing-masing. Nah, nanti setelah itu kita hasilnya adalah kita offer dengan penentuan panjang gelombang dengan menggunakan spektrofotometri UV-Fish. Oke, ini kan tadi kita akan lakukan tiga kali replikasi atau tiga kali pengujian untuk ibuprofennya. Yang pertama, kita bagi tiga dulu. Total volume dari chloroform adalah 100 ml. Jadi kita bagi 30, 30, dan 30. Yang pertama, setelah mengambil larutan chloroform di kelas ukur sebanyak 30 ml, nanti kalian masukkan chloroform tersebut ke dalam Erlenmeyer. Nah, ini kita ambil dulu chloroform sebanyak 30 ml. Lalu, setelah itu masukkan serbuk ibuprofen yang sudah kita timbang, tadi adalah 515,7 mg atau 520 mg. Nah, lalu dilarutkan dengan chloroform sedikit demi sedikit sambil dipotong. Sampai alat larut. Apabila sudah terlihat larut, ibuprofennya sudah larut sempurna di dalam Erlenmeyer, nanti itu diambil 25 ml. Diambil 25 ml, lalu dimasukkan ke dalam corong pisah. Setelah dimasukkan ke corong pisah, nanti ditambahkan air, add 25 ml. Setelah dimasukkan ke dalam corong pisah, nanti ditambahkan air, add 26 ml. Jadi, nanti kita tumbuhkan ke dalam corong pisah. Jadi, nanti imbang larutannya. 25 ml air, 25 ml chloroform. Jika sudah terlihat seperti ini, adanya pemisahan, kita kocok dulu. Dikocok dulu 5-10 menit. Kurang lebih. Kurang kuat, paling muter. Nah, perlu diingat, diperhatikan teknik untuk menggojrok larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Lagu corong pisah ini, menggocoknya ke dalam. Menggocoknya ke dalam dengan memegang tutup dan kerannya. Gocok ke dalam, nanti sambil dibuka pelan-pelan untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam corong pisah tersebut. Nanti, begitu corong pisah dibuka, gasnya tidak terlepas. Nah, ini total pengocokan waktunya adalah 5-10 menit. Nah, apabila sudah kita lakukan pengocokan, kita diamkan dulu. Sampai dia kembali memisah, kurang lebih 10-15 menit. Kalau dia sudah terlihat pisahannya sempurna, lalu kita tambahkan nanti 2 tetes FeCl2, FeCl3 sebanyak 2 tetes. Nanti kita lihat perubahan warna. Nah, lapisan yang paling bawah tadi, itu adalah biasanya lapisan minyak. Eh, air ya? Air yang bawah atau yang atas? Yang masanya lebih ringan kan? Yang lebih ringan? Minyak. Biasanya di atas kan? Di atas. Di bawah, di atas. Oke. Nah, nanti setelah terpisah seperti ini, kelihatan memisah. Nanti ada bagian lapisan atas dan bawah. Nah, yang bawahnya adalah air yang atas minyak. Nanti kita tetesi masing-masing dengan FeCl3. Nanti kerannya kita buka. Nanti kita tetesi di ini aja. Di mana? Di dalam Airline Mayornya. 10 menit setelah itu kan tadi kita buka. Kita pisahkan dulu larutannya. Antara minyak dan air tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jangan lupa nanti kalau membuka ini tutupnya dibuka ya, biar ini udara yang dari luar masuk sehingga aliran ke bawahnya juga lancar. Jadi, ini kita tunggu sampai semua misah. Terpisah secara sempurna. Pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat nanti soalnya kita nggak tahu ini antara minyak sama airnya. Nanti pas terpisah, tercampur lagi di situ. Pokoknya nanti lihat kira-kira sudah ada kelihatan ini sudah selesai atau habis yang bagian airnya. Nanti kerennya kita tutup dulu. Kita ganti dengan Airline Mayor lain yang untuk menampung larutan minyaknya. Terima kasih. hai hai selamat menikmati ini yang pertama kita teteskan 2-5 tetes FCL nya ke dalam masing-masing fase yaitu fase minyak dan fase air kalau misalkan ini sudah kita tetesi ini ada perubahan warna seperti ini jadi keunguan nanti ini kita ukur serapannya di spektro fotometri sama yang fase air untuk yang fase air juga 2-5 tetes kita coba teteskan tadi dengan FCL nah ini sudah kita teteskan dengan FCL memang tidak ada perubahan warna karena di air kalau di minyak kan perubahan warna karena FCL melarut pada minyak selanjutnya kita ukur semua ini kedua percobaan ini fase air dan fase minyak di dalam spektro fotometri untuk kita cari nilai kadarnya lakukan ini sebanyak 3 kali replikasi nanti kita ukur masing-masing kadar dari ibu profet nanti untuk perhitungannya akan saya jelaskan setelah ini oke untuk perhitungan nanti Pak Gilang dan Bu Fi akan besok lebih detail pada saat praktik kemunya nanti setelah step-step itu tadi harusnya dari penimbangan kita akan menghitung nilai coefficient partisi nya setelah semua dilakukan titrasi harusnya dilakukan titrasi dulu nanti dapat volume titrasi yaitu dengan menggunakan NaOH yang sebelumnya kita harus membuat dulu masing-masing kadar ibu profet di dalam PK 3, 4, dan 5 terus kita amati perubahan warnanya dan kita tentukan volume NaOH hasil titrasi tadi habisnya berapa dan kita dapatkan kita bisa hitung nilai molaritas dan kadar ibu profet dan setelah itu nanti kita cari kadar ibu profet dalam keadaan kristimbangan dalam waktu 60 75 90 dan 105 begitu dulu praktikum kali ini sampai ketemu besok kurang lebihnya bagilah mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum